Oke bosku, lah ini guru kalian mau berpetualang lor Lidernya hari ini adalah Pak Nahel Ya, ya weh Nah, Lidernya ini, lah tim sweepernya yang punya rumah Siapa yang punya rumah? Bang Mus Oke, Bang Mus lor Nah, ini dengan yang nge-prop juga ini YPWP ya Siap bosku Oke, ayo kita sudah siap persiapan Lanjut meluncur Ini karena Pak Adi saya saling-sih lor Aku desa kan karena Pak Satpame Oke Pak, pamit berangkat meluncur ya Doakan selamat sampai tujuan Assalamualaikum Oke bosku, ayo kita meluncur Masukur, tebut Ayo Saat ini, kita melakukan perjalanan petualangan Dari kota Malang ke kabupaten Lumajang Melintasi jalur Fiaranupane Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kita berangkat sore hari Di mana kondisi cuaca saat ini sedang hujan Dengan keadaan jalur aspal yang basah Maka kita harus berhati-hati Sebab akan licin Dan mudah tergelincir dari jalur Oke bosku, posisi kita di mana? Mas Nail Jemplang Jemplang Baku dulu biar anget-anget Masalahnya disini lagi Ciasanya dingin sekali Kondisi sedang apa sekarang Pak? Sedang hujan Hujan dan Cocok lor Berkabut Kalian badok-bakso Badok-bakso dulu Mau gak sekecahkan Oke Bang Alin Kita lanjut lagi Oke kita lanjut Ke Lumajang Fiaranupane ya Nanti langsung sampai dulu Itu bosku Aman Pak Aman terkenjali Waduh Cacat Cacat Ayo Botei wei Let's go Sejenak berhenti di Bukit Jemplang Sambil menikmati makan bakso Di atas dinginnya pegunungan Lalu kita melanjutkan perjalanan Menuju ke jalur Ranupane Udara begitu dingin Menusuk tulang Ditambah dengan hujan yang gerimis Menambah syahdunya perjalanan ini Saat ini Kita sudah masuk Di desa Ranupane Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Desa di pegunungan Dengan keunikan Suku Tenggernya Perlu kalian ketahui Hampir semua penduduknya Adalah masyarakat petani Komoditas yang dihasilkan Dari pertanian ini Adalah berbagai makam sayuran Kentang Wortel Dan bawang Ini salah satu desa wisata Yang masuk desa Sendoro di Kabupaten Lumajang Bagaimana menurut kalian Ini sangat menarikan Perlu kalian ketahui bahwa Desa Ranupane ini Berada dalam ketinggian 2.100 mdpl Desa Ranupane Adalah desa terakhir Pendakian Gunung Semeru Setiap hari pengunjung hadir Dengan mobil jeep Dan motor Begitu banyak wisatawan Yang menuju ke desa Ranupane ini Baik dari arah Malang Maupun dari arah Lumajang Di kiri kita terdapat Danau Ranupane Yaitu sebuah danau vulkanik Di desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur Ranupane adalah bagian Dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Semula luas danau Ranupane Berkisar 1 hektare lebih Tetapi kini diperkirakan Tinggal 0,75 hektare Akibat laju sedimentasi yang cepat Penduduk desa Ranupane Berjumlah sekitar 2.000 orang Kini Ranupane Sudah banyak berubah Dengan melimpahnya hasil pertanian Dan berubahnya Menjadi desa wisata Hingga membawa peningkatan Taraf hidup masyarakatnya Rumah warga masyarakat Ranupane Banyak yang berubah Tidak lagi terbuat dari kayu Melainkan sudah bangunan modern Sejak ditetapkannya oleh pemerintah Bahwa masyarakat desa Ranupane Dan Tengger pada umumnya Beragama Hindu Maka pada saat itu pula Masyarakat sekitar Tengger Mengenal mereka sebagai Penganut agama Hindu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di batas ini kita sudah keluar dari desa Ranupane kecamatan Senduro Berikutnya kita akan melintas di jalur hutan yang panjang Hingga masuk ke kota Lumajang Ini perjalanan yang cukup menarik untuk kalian ikuti Karena memberikan banyak edukasi Yang bermanfaat untuk kita semua Seperti apa perjalanan masuk hutan ini? Ayo kita meluncur! Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di petualangan menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!